Sebanyak 560 anggota DPR RI hari ini resmi dilantik untuk masa jabatan periode 2014-2019. Sejumlah warga Bali berharap kinerja anggota DPR kali ini lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Meski demikian ada juga warga yang sudah terlanjur pesimis. Kalau saya sebagai warga masyarakat, saya berharap DPR yang baru ini memang benar-benar mewakili aspirasi rakyat kebanyakan. Mendengarkan suara rakyat, tidak seperti sekarang ini yang mereka lebih cenderung mewakili golongan dan partai politiknya. Demi kepuasan partai politiknya. Kemudian untuk pemilihan MPR, apa recana pemilihan presiden melintang terlebih mana? Wah itu malah lebih berat lagi. Jadi setelah sekarang kepala daerah dipilih DPRD, sekarang malah presiden dipilih melalui MPR. Jadi ini seperti kemunduran ya. Kalau menurut saya lebih baik rakyat yang menentukan presidennya sendiri. Karena presiden itu sudah mewakili kebanyakan, bukan mewakili partai politik lagi. Ini seperti kemunduran. Kita kan reformasi harusnya lebih menyuarakan aspirasi rakyat, bukan ke MPR lagi. Menurut saya ini sebuah kemunduran. Mudah-mudahan ya DPR yang baru ini bisa, bisa apa namanya, menginformasikan kepada masyarakat, masyarakat luas yang berkait dengan kinerja. Mungkin DPR yang sudah berlalu, mungkin dianggap kinerjanya kurang bagus. DPR yang baru mudah-mudahan bisa meningkatkan profesionalisme kait dengan masyarakat sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh masyarakat bahwa DPR itu kan wakil dari rakyat untuk seluruh Indonesia. Itu saja. Kalau pemilihan presiden kembali dipilih oleh MPR, bagaimana Pak? Ya, sebenarnya dipilih oleh DPR itu kan, sebenarnya hak masyarakat itu kan sudah terkurangi. Sebenarnya masyarakat yang ingin melaksanakan pemilihan langsung presiden itu kan jadinya tidak bisa tersalurkan kan gitu. Sebenarnya dia inginkan pemilihan langsung dari masyarakat seluruh Indonesia. Karena masyarakat seluruh Indonesia ingin, apa namanya, menginformasikan hak-haknya untuk memilih presiden yang baru bang gitu. Sebenarnya saya sendiri pribadi, sebenarnya kurang cocok bahwa presiden itu dipilih oleh MPR. Sebenarnya sebaiknya seperti yang sudah jalan, sebaiknya dipilih oleh langsung oleh masyarakat seluruh Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, tentang untuk masyarakat MPR ya, sehariannya sudah tidak intens lagi lah. Karena mereka sudah mulai membelukan kepentingan pribadinya, bukan lagi mewakili rakyat. Hanya untuk kebutuhannya dia saja baru mewakili rakyat. Setelah dia memperoleh, ya tidak ada apa-apanya seperti sekarang ini. Kalau MPR yang baru ini bagaimana harapan Pak? Tidak ada kayaknya. Mereka semata-mata yang mencari kehidupan untuk mencari makan. Lain itu tidak ada. Untuk mengaspirasi rakyat juga kayaknya tidak ada. Membelikan kos terlalu tinggi gitu loh. Kita kan sebagai rakyat, kalau kos itu dibelikan kepada rakyat untuk memperbaiki mas struktur kan lebih baik lagi. Daripada untuk membiayai yang lain-lainnya kan begitu. Sedangkan untuk pemilihan persinar kan cuma sekali saja. Sedangkan infrastruktur di daerah kan sudah boleh ke timur, coba kita lihat di TV-TV itu kan sudah tidak benar gitu program pembagian pemerataan pembangunan. Tidak ada yang mencari kehidupan untuk mencari kehidupan yang pertama dan luxurious condominium service of Millennium Village. What is the concept for Hillcrest House Brilliant Architecture? Well, when we talk about architecture, we talk about space. We make sure that every unit optimizes the space usage. We also make sure that every corner is able to capture the surrounding best views, the golf views, and bring it inside the residence private space. Enjoy DP Architects Special Architectural Design by Owning a Suite at Hillcrest House. Jurnal Petang menyajikan beragam berita dan laporan penting sepanjang hari. Dari pagi hingga petang. Juga laporan langsung dari tempat kejadian. Jurnal Petang, setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Juga laporan langsung dari tempat kejadian. Juga laporan langsung dari tempat kejadian. World Report, setiap hari pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. World Report, jenela informasi dunia Anda. Upaya kubu Joko Widodo dan Yusuf Kalam merebut dukungan Partai Demokrat belum membuahkan hasil. Sejumlah partai koalisi Merah Putih menegaskan komitmen sebagai penyeimbang pemerintah. Hal ini semakin membuat kubu oposisi dan netral di DPR bertambah besar dan diperkirakan akan menyulitkan pemerintahan baru. Presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo harus lebih aktif melobi anggota parlemen. Pasalnya fraksi di DPR akan didominasi oleh partai oposisi yang tergabung dalam koalisi Merah Putih. Dibandingkan dengan partai pro-pemerintah, koalisi Merah Putih didukung oleh lima partai yaitu Gerindra, Golkar, PAN, P3, dan PKS dengan jumlah kursi 292 atau 52,1%. Sementara partai pro-pemerintah didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Yang berjumlah hanya 207 kursi atau 36,9%. Adapun Partai Demokrat masih mengaku sebagai partai netral dengan jumlah 61 kursi. Pergerakan politik di Indonesia diprediksi akan semakin memanas. Peta politik bergeser 180 derajat di mana Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih bersama dengan para elit parpol pendukungnya akan bertentangan dengan lembaga tinggi legislatif yang mayoritas menjadi oposisi. Akankah DPR melalui koalisi Merah Putih menjadi penyeimbang pemerintah atau justru menjadi penjegal kebijakan koalisi pendukung Jokowi-JK? Untuk membahasnya di studio telah hadir pengamat politik LIPI, Hermawan Sulistio. Selamat siang Mas Kiki, apa kabar? Baik, baik. Mas Kiki, kita sudah menyaksikan bersama pelantikan anggota DPR. Tentu saja semua orang sekarang berbicara paling tidak konstelasi politiknya sekarang. Koalisi Merah Putih tampaknya mendominasi DPR. Apakah memang ini nanti selama 5 tahun ke depan akan menjegal kebijakan dari Jokowi-JK? Ya, pertama juga dengan penetapan MD3 ya. Gagalnya review di MK itu membuat nanti malam ini jadi critical session gitu. Jadi sedang kritis karena penentuan pimpinan. Nah, orang lupa bahwa para legislator ini lupa bahwa pimpinan DPR itu, itu bukan ketua loh. Sebetulnya istilah ketua ini salah. Dalam bahasa Inggris itu namanya speaker dia. Jurubicara. Karena apa? Hak dan kewajibannya itu sama dengan yang lain. Mereka ini terpilih secara sama, memimpin itu hanya untuk mengarahkan, tapi dia tidak mewakili anggotanya. Kalau mewakili dengan istilah ketua itu berjenjang, bertingkat. Nah, undang-undang MD3 sekarang merumuskan bahwa hasil pemilu terbesar itu tidak otomatis kan jadi ketua. Jadi anggota PDIP itu yang menang pemilu legislatif, belum tentu jadi ketua. Ini mengulang tahun 1999 ketika Megawati dikalahkan oleh Poros Tengah di MPR pada saat itu. Tapi ininya mirip, konstelasinya mirip. Karena apa? Dalam logika politik, kita ngomong dunia internasional ya, kalau orang luar Indonesia akan bingung, loh menang pemilu kok nggak jadi presiden, menang pemilu kok nggak bisa mimpin gitu. Nah, satu ya. Tetapi itu masih bisa berubah. Kenapa? Sekarang bayangkan, kalau Kualisi Merah Putih mengajukan paket nih nanti, mau nggak misalnya P3-nya itu hanya dapat satu kursi dari komposisi semuanya gitu, itu pun kursi yang nggak signifikan gitu. Belum tentu mau. Apakah mau? Demokrat juga nggak dapat apa-apa gitu. Kan nanti ketuanya Golkar. Kan pasti diajukan ketuanya Golkar gitu kan. Nah, kalau mengajukan paket dengan ketua Golkar, lalu wakil-wakil ketua itu, katakanlah urut kacang ada Gerindra, kemudian ada apa, ada PAN. Mau nggak demokratnya juga tersingkir dalam pertarungan itu? Sementara kalau saya jadi orang PDIP di sana, kita tawarin aja. Gimana kalau bukan PDIP yang mimpin, demokrat aja maju. Itu Kualisi gabung dengan yang lain bisa menang. Berarti apakah kemungkinan untuk masih berubah nantinya pimpinan DPRC? Apa itu terbuka lebar? Sangat mungkin. Tadi malam kan kita nggak tahu hasil pertemuan SBY, Presiden SBY dengan PDIP, dengan teman-temannya yang lain, yang dari seberang gitu ya. Keputusannya apa kan nggak tahu. Kalau itu dilakukan, ada ke demokrat bergabung dengan koalisi PDIP, ditambah dengan P3, karena P3 juga pecah, itu bisa memenangkan paket itu. Kalau memenangkan paket itu, ada harapan 5 tahun, meskipun voting, tetap hak itu kan ada di, hak suara itu kan ada di tangan anggota, bukan di tangan pimpinan. Tetap saja ini kritis untuk 5 tahun pemerintahan Jokowi. Tapi kalau misalnya selama ini kita sudah dipertontonkan dengan Koalisi Merah Putih yang menggolkan Erupilkada, kemudian juga kemarin ada Undang-Undang MD3 juga, apakah itu sudah kita bisa melihat bahwa sebetulnya konsistensi Koalisi Merah Putih ini cukup terlihat jelas? Ya, tapi saya optimis ya. Optimisnya begini, itu di pusat. Kalau di daerah, dengan Undang-Undang Pilkada itu, apakah Koalisi Merah Putih di daerah itu sama seperti di pusat? Belum tentu. Satu. Yang kedua juga, kalau hak untuk memilih itu di DPRD, katakanlah sudah sampai ke sana gitu, apakah otomatis Koalisi Merah Putih itu akan sepakat memilih si A dari partai mana? Berantem sendirilah. Ini masalah politik. Masih susah ditebak ya? Maksudnya nggak bisa diprediksi. Kita akan lanjutkan lagi loh, kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami.